Baru-baru ini, gue dapet info bahwa pasukan Bowler di TH10 itu di buff, mulai dari HP dan juga di match-nya. Nah, ini menarik nih, untuk permainan Giant Bowler. Yoleh semuanya, kembali lagi di channelnya Chief Raizu. Di video kali ini, gue bakalan buat strategi TH10 menggunakan pasukan Queen Walk Giant Bowler. Dan kebetulan, Bowler saat ini sedang di buff. Wah, kayaknya pasukan Bowler metal lagi nih. Nah, sebelum kita mau belajar tentang cara menggunakan pasukan ini, kita harus pahami dulu komposisi pasukannya. Nah, secara singkat, pasukannya tuh kurang lebih kayak gini ya. Yang jelas ada healernya 5, ada Giant, dan ada Bowler-nya. Nah, untuk spell-nya, disini gue menggunakan 3 Red Spell, 2 Jump Spell, dan 1 Red Spell. Untuk CC-nya, kalian bisa menggunakan pasukan apa aja. Yang jelas, dia adalah pasukan darat, dan untuk mesinnya, opsional. Dan terkait Gear Hero, disini nanti gue bakalan ubah-ubah ya, mulai dari menggunakan bola berduri, sampai sarung tinju, raksasa. Untuk ratunya ya, standar aja sih, menggunakan Giant Arrow. Nah, sebelum kita belajar menggunakan pasukan ini, gue bakalan kasih tau kalian tentang teknik dasar bermain Queen Walk Giant Bowler. Nah, sekarang gini, anggap saja yang bagian hijau itu adalah base ya, dan yang putih-putihnya itu adalah temboknya. Nah, sebelum kalian menggunakan pasukan ini, kalian harus mastikan base yang kalian hadapi adalah tentunya seperti ini. Di bagian tengah itu, ada Town Hall-nya, dan juga dikelilingi 2 Inferno. Terserah Inferno-nya ini mau agak jauhan dari Town Hall-nya atau tidak. Yang penting, dia masih termasuk bagian pusat base, atau tengah base. Nah, setelah kamu menemukan base yang cocok, langkah selanjutnya adalah menurunkan hero ratu. Terserah kamu mau turun dari mana aja, yang penting gimana caranya pasukan kamu nanti bisa bergabung dengan ratu menuju pusat base. Nah, semisal kamu sudah memutuskan untuk turun ratunya di mana, barulah kamu turun hero ratunya di bagian sini. Ambil contoh, gue bakalan turun hero ratunya dari arah bawah sini. Nah, setelah itu, ratu gue bakalan mendapatkan bagian sini ya. Nih, bagian sini udah bakalan dapet, kemudian si ratunya bakalan maju dan mendapatkan bagian sini. Anggap saja bagian luarnya lah ya. Nah, kemudian gue pengen ratunya tuh masuk lewat tengah, bukan lewat sini. Nah, gimana caranya gitu kan? Nah, caranya adalah kita potong bagian sini menggunakan pasukan funneling entah itu wizard ataupun baby dragon. Nah, barulah nanti ratu kamu tuh bisa fokus ke bagian tengah. Nah, jadi gitu basic untuk ratunya. Nah, kemudian ketika ratu kamu tuh sudah masuk ke bagian tengah, barulah kamu turun pasukan bowler kalian. Misalnya dari sini nih ya, kita bakalan turun di bagian tengah, otomatis dia bakalan bergabung dengan hero ratu kamu ya. Nah, sebelum kamu turun pasukan bowler kamu, kamu harus motong bagian sini dulu. Karena kalau misalnya ini nggak dipotong, ya otomatis bowler kamu tuh bakalan ke kiri, bukan ke bagian tengah pusat base. Nah, itu bahaya tuh. Jadi sebisa mungkin kamu harus motong bagian sebelah kiri sebelum turun bowler. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Nah, untuk pemotongan jalur di sebelah kiri, kamu bisa menggunakan hero raja dan juga musim barak ya. Jadi nanti untuk pasukan raja dan barak ini, itu bakalan fokus ke sebelah kiri ya, menghancurkan base bagian sana. Dan untuk gambarannya nanti, kurang lebih seperti ini. Bagian sini, gue ambil menggunakan pasukan funneling. Kemudian, hero ratunya bakalan ngambil bagian sini, kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju pusat base, dan disusul sama pasukan giant bowler dari tengah. Tapi sebelumnya, kita wajib banget motong bagian sini ya. Menggunakan hero raja dan barak, nanti dia bakalan ngambil bagian sini, dan menuju base bagian sana. Dan untuk sisanya, gampang lah ya. Kalian tinggal bermain spell, dan gunakan ability hero kalian di situasi tertentu. Nah, kurang lebih gitu ya, teknik dasar bermain queen walk giant bowler. Dan untuk sisanya, kalian terus aja belajar sendiri. Oke, kita sekarang bakalan masuk ke contoh yang pertama. Ini adalah base farming ya. Gue bakalan nyari di farming. Di sini gue bakalan nyari base yang mudah dulu. Kalian lihat di bagian sana. Di bagian sana ada inferno, ada cece, dan ada hero ratunya ya. Pas ya, base-nya tuh sesuai dengan yang kita pelajarin tadi. Nah, di sini gue bakalan coba turun aja dari arah sini ya. Di bagian bawah. Bawah sini aja dah. Nih, gue bakalan taruh bagian sini. Gue kasih balon, kemudian healer. Nah, kalau sudah, gue bakalan turun di bagian sini giant. Ngalih perhatian, kemudian wizard ya. Nah, di sini untuk funneling-nya gue menggunakan wizard ya. Karena di sini nggak bawa baby dragon. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita lihat dulu hero ratunya. Ini gue bakalan kasih WB dulu untuk jebol bagian sana. Nah, kalau sudah, kita langsung funneling dulu di bagian sini. Menggunakan Pekka, Witchers, Hero Raja, Barak. Ya, di sini gue ada WB. Kayaknya gue bakalan taruh sana. Nih, ratunya sudah masuk sini. Kita langsung turun pasukan giant dan juga bowler-nya ya. Tuh, otomatis mereka bakalan menjadi satu kesatuan cuy. Nah, kalau sudah sampai sini. Langkah selanjutnya adalah kamu turunkan yang namanya jump spell sama rage spell. Nah, pertama gue bakalan taruh jump spell. Kemudian kasih rage spell. Otomatis pasukan bowler kalian ya. Giant bowler kalian tuh bakalan ngamuk di bagian tengah. Gue taruh lagi di sana jump spell. Kemudian gue bakalan taruh jump spell di bagian tengah. Otomatis mereka bakalan ngamuk di bagian pusat. Tuh, langsung rata lho bagian pusat. Dan ini lho, ratanya cepat banget. Ya, karena sih base-nya murah matur ya. Nah, gimana namanya aja? Contoh. Ya, kurang lebih gini ya untuk basic-basicnya. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Menggunakan pasukan yang sama dan bentuk base-nya yang lumayan sama ya. Bagian tengah tuh ada inferno-nya juga. Dan di serangan kali ini, gue menggunakan sarung tinju ya. Untuk ratunya menggunakan frozen hero. Untuk cc-nya, menggunakan golem S dan topi. Tapi tidak menggunakan mesin. Kita bakalan coba nih, tanpa mesin apakah worth it? Gak tau. Tentu saja worth it. Kalau serangan kalian rata. Oke, pertama gue bakalan lihat dulu hero ratunya ada di bagian sana ya. Berarti gue bakalan turun aja dari arah sini ya. Di sini gue kalau mau turun hero ratu, itu gue berdasarkan posisi hero ratu lawan ya. Kalau misalnya hero ratu lawan itu condong yang ke sebelah bawah ya. Bawah sebelah kiri kayak gini. Ya berarti gue harus turun aja deh di sebelah bawah kiri. Karena ya kita tau bahwa hero ratu itu merupakan defense paling berbahaya. Makanya itu wajib dibasmi terlebih dahulu. Termasuk cc-nya juga loh. Oke, kita fokus dulu ke penyerangannya. Oke, di sana. Wow, sangat lucu ya. Channel-nya di sana lucu sekali guys ya. Di sini gue bakalan taruh WB. Kemudian gue bakalan taruh PK. Jangan PK deh. Taruh wizard saja dulu ya. Wizard bagian sana. Kemudian gue taruh wizard. Kemudian PK-nya gue taruh sini aja. Dibarengi giant bowler ya. Kalau sudah nanti gue bakalan turunin cc-nya di bagian sini. Kemudian gue bakalan taruh jumpel. Nah hero rajanya di bagian sana gue bakalan ability aja. Untuk motong jalannya si bowler ya. Supaya bowler itu bisa fokus ke bagian sana. Oke, oke. Rajanya ikut masuk ya. Dan bowler-nya juga tadi sempat pelunga-pelungu. Tapi nggak masalah. Yang penting sih pasukannya tuh bisa masuk ke bagian pusat itu sudah sangat-sangat bagus cuy. Nah, seperti biasa di bagian tengah itu taruh red spell-nya. Sebanyak 3. Di bagian sini lu taruh lagi. Jangan lupa ya di bagian saya tadi dikasih jumpel. Dan yang terjadi adalah. Udah. Gini doang cuy. Biasanya tuh langsung rata loh. Liatin. Jalurnya tuh bagus banget ya. Bayangin coba. Tanpa mesin lu. Udah bisa rata. Apalagi pake mesin. Oke, kita lanjut ke serangan ketiga. Jadi bentuk base-nya kayak gini ya. Wah, ini sih base-nya baru naik TH10 ya hitungannya ya. Tapi nggak apa-apa. Karena Inverno-nya tuh level 3. Ini menarik ya untuk diratain. Oke, langsung aja. Pertama gue bakalan, oke. Ratunya di bagian sana. Berarti gue bakalan coba dari sini ya. Gue bakalan coba dari sini. Kita bakalan lihat nanti ratunya tuh bakalan kemana. Tapi kayaknya gue bakalan taruh sini giant. Gue kasih wizard untuk sebagai pemotongannya. Ya, berharap aja ratunya tuh bisa ke bawah ya. Jadi nanti dia bakalan masuk ke base-nya yang ada hero ratu lawan. Oke, di bagian sana sudah aman ya untuk funneling-nya. Nice. Mendapatkan mortar juga. Otomatis ini ratunya bakalan ke bawah ya. Pasti ke bawah. Nah, kalau sudah sampai sini. Kita tinggal bermain yang namanya funneling ya. Jangan lupa. Karena kalau nggak di funneling nanti pasukan kamu bakalan bahaya. Ada yang melipir kemana-mana. Nah, bagian sini jangan lupa turunkan WB ya. Di sana ada giant untuk tameng-nya. Di sini gue kasih witches. Kemudian gue bakalan taruh giant dan juga bowler-nya menuju bagian busat. Nah, langkah selanjutnya gue bakalan turun jump spell. Kayaknya gue bakalan boros aja di bagian sini. Supaya hero rajanya bisa ikutan masuk. Kalau sudah gue bakalan taruh isi cici. Oke, ternyata gue membawa 2 healer ya. Di sini sebenarnya gue gabut. Entah worth it atau nggak. Soalnya kalau gue bawa 5 healer itu rasanya apa ya. Ya kayak kurang maram aja. Pingin coba nih. Apakah bagus dan ternyata ya hasilnya biasa aja sih ya. Malahan lebih parahnya lagi. Si healernya tuh malah ngeheal di bagian bawah. Bukan di bagian tengah. Ini sih karena gue tidak menggunakan free spell ya. Soalnya tadi di bagian awal itu healernya tuh terkena sapu air sweeper ya. Makanya dia pindah-pindah ke bawah tuh. Tapi walaupun begitu serangan ini tetap rata ya. Dengan mengisahkan beberapa spell. Aztinya di sini nggak perlu raid spell itu sudah rata. Dan juga nggak perlu jump spell. Tapi karena supaya serangannya lebih cepat. Yaudahlah pake aja itu kan. Kita buang-buang. Ini gue bakalan taruh sini. Kita taruh sini. Habis itu yaudah rata gitu aja. Oke kita ke contoh terakhir. Yaitu contoh keempat. Ini adalah ring base. Ring base adalah counter untuk pasukan queen charge atau queen walk. Nah pertanyaannya adalah. Bisa nggak kita ngeratin base ini? Ada-ada saja orang Jakarta ini. Jawabannya adalah tergantung. Kalau pasukan kamu berhasil masuk ke bagian pusat. Ya berhasil. Oke nggak usah lama-lama. Langsung aja. Pertama gue bakalan coba turun dari arah mana ya. Kayaknya gue bakalan coba turun dari arah atas aja. Gue bakalan muternya jauh banget. Gue bakalan coba taruh di sini. Kemudian gue kasih balon. Kasih hilangnya 5. Kemudian di sini gue bakalan taruh giant. Kemudian wizardnya 2. Dan di sini kayaknya gue butuh lagi giant ya. Untuk tamengnya si ini. Memang wizard. Oke gue taruh bagian sana. Nah sekarang gue tinggal berharap aja ratunya bakalan ke bawah. Oke ke bawah sip. Nah di bagian sini gue bakalan taruh WB itu nanti di bagian sini ya. Bagian bawah sana. Dan di sini. Waduh. Ini kayaknya nggak kejangkau ya defense-nya ya. Berarti rencana darurat gue adalah gue bakalan taruh WB di bagian sini. Nanti sengaja gue bakalan korbankan 1 healer tanpa menggunakan freeze spell ya. Karena kita punya healer di bagian JC cuy. Santai aja. Ada-ada saja orang Jakarta ini. Oke healernya tewas 1 nggak apa-apa. Gue taruh giant kemudian WB. Jempol tembok bagian sana. Nice. Di sini nggak usah pakai freeze ya. Kalau sudah gue bakalan taruh PK. PK-nya taruh bagian sini. Hero Raja. Kemudian gue bakalan taruh witches-nya. Nah di bagian sini barulah gue taruh giant. Kemudian pasukan bowler-nya. Dan di sini gue bakalan taruh WB ya. Nice. Kalau sudah gue bakalan taruh jump spell. Tapi sebelumnya gue harus motong bagian sini. Aktifkan ability hero rajanya. Kemudian isi CC-nya. Di sini gue bakalan taruh jump spell. Nice. Sudah dipotong. Otomatis pasukannya bakalan masuk ya. Itu nyaris banget loh cuy. Itu kalau misalnya nggak gue potong. Yaudah tuh pasukannya bakalan keliling best gitu ya. Jadi yang masuk tuh cuma si ratunya aja. Jadi gitu. Kalau main ini tuh ya. Main jaring bowler tuh harus fokus sama funneling kanan-kiri. Karena bowler itu. Masukannya tuh sangat sensitif ya. Jadi kalau misalnya ada bangunan yang deket sama dia. Ya dia samperin. Jadi sebisa mungkin kalau pingin masukin ke bagian tengah. Kalian harus menghancurkan yang namanya. Bagian pinggirnya dulu. Oke kurang lebih gitu. Cara menggunakan pasukan giant bowler ya. Coinwalk giant bowler. Sisanya sih kamu tinggal belajar aja sendiri. Yang jelas untuk bentuk best. Cari aja yang bentukannya kayak gitu tadi. Dan perlu diingat. Kamu harus menggunakan pasukan ini di situasi best terentu. Karena nggak semua best tuh bisa diratakan dengan pasukan ini. Oke mungkin cukup sekian aja. Semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.